Sebagai ahlu sunnah, ketika kita ditanya kitab-kitab sahih atau kitab-kitab yang terpercaya bagi kita, ahlu sunnah, itu apa saja? Kita tentunya bisa menyebutkan, ada beberapa kitab, 6 kitab, sahih pokori, sahih muslim, salah satunya adalah sunan at-dirmidhi Ini adalah satu dari 6 kitab kualitas sahih, kitab hadis kualitas sahih yang dimiliki oleh ahlu sunnah Di video ini, berkenan dengan ahlul baik, masih berkenan dengan ahlul baik Saya ingin membicarakan masalah apakah istri nabi termasuk ahlul baik atau bukan Sejak sekarang saya jelaskan, ahlul baik hanya 5 orang tadi yang saya sebutkan di video-video saya sebelumnya Rasulullah, Ali bin Abi Talib, Fatima Zahra, Hasan dan Hussein Istri nabi tidak termasuk ahlul baik Kenapa? Silahkan kita membaca satu kitab sahih ini, sunnah at-dirmidhi Yang sudah saya bawakan di sini Saya akan menunjukkan sebuah riwayat yang membuktikan bahwa istri nabi bukanlah ahlul baik Istri hanyalah istri, bukan ahlul baik Yang dimaksud dalam ayat Quran yang saya jelaskan di video saya sebelumnya Bisa di cek deskripsi video ini untuk link-link video-video saya sebelumnya apa saja Saya sunnah at-dirmidhi, versi yang saya bawakan ini adalah versi 3 jilid Dan ini adalah jilid ketiga, kita ke daftar isinya Paling akhir, di daftar isi ini ada kitab manakib Ada tab manakib atau keutamaan-keutamaan para sahabat Yang mana mirip seperti sahih muslim yang saya bawakan pada video sebelumnya Di sini ada disebutkan manakib ahli bayitin nabi sallallahu alaihi wasallam Saya sudah jelaskan ya Di sebuah video yang saya terbitkan khusus untuk maulid nabi Saya sangat menyayangkan kebiasaan saudara-saudara ahlu sunnah Ketika bersolawat tidak menyebut keluarga nabi Hanya mencukupkan menyebut solawat Sallallahu ala Muhammad Saja Salah satunya ini yang saya sangat sayangkan Dan tertulis, tercetak dalam kitab sahih Yang dimiliki ahlu sunnah Sunnah Tirmidhi Kitab sahih Tirmidhi Kita baca Ketika menyebut nabi Disebutkan solawatnya Sallallahu alaihi wasallam Allah bersolawat kepadanya Saja Tidak disebutkan Alihi Atau keluarganya tidak disebutkan Dan Oleh karena itu saya membuat video-video tentang ahli bayit nabi Pentingnya keluarga nabi Oke saya buka halaman 542 ini Mengenai Ahli bayit nabi Siapa saja menurut kitab Sunnah Tirmidhi ini Halaman 542 Saya buka ya 542 Ini halaman 300 Tidak 300 Dikal skap Belum 50 Bisa di skip Kalau enggak mau melihat saya Yari halaman ya 542 di bawah sini 535 541542 bab mana kipu ahli baitin nabi nah disini banyak sekali yang bisa saya bacakan tapi berkaitan dengan ahlu bait nabi yang akan saya tunjukkan di video ini adalah hadis yang ini nomor 383787 kurang lebih ini angka cantik lagi 3787 terserah angka cantik atau bukan yang jelas mari kita bacalah di rewrite ini selesai langsung baca riwayatnya ya ini dari siapa-dari siapanya tidak baca disini disebutkan nazalat hadhil ayah turun ayat ini ala nabi turun ayat ini kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam saya menyebut sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karena saya syiah turun ayat tersebut kepada nabi ayat apa ayat ayat itu turun pada nabi dimana fi bayti ummi salama di rumahnya ummu salama ayat tersebut turun di rumahnya ummu salama salah satu isi istri rasulullah fada'an nabiyu fatimata wahasanan wahusainan wajallalahum bikisain kemudian waktu ayat itu turun nabi memanggil fatimah hasan dan husain lalu nabi menyelimuti mereka dengan sebuah selimut atau jubah wa aliyun khalfadhahri dan ali bin abidolik ada di belakang rasulullah fajallalahu bikisain nabi juga menyelimuti ali dengan jubah atau kain itu summa qala Allahumma ya Allah haulai ahlu bayti mereka inilah ahlul baytku fatib anhumul rizah maka hilangkanlah kotoran atau kenistaan dari mereka wathahirhum tadhira dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya qalat ummu salama ummu salama berkata wa anamin hum ya nabi Allah apakah aku juga termasuk mereka wahai nabi Allah qala nabi menjawab anti ala maga niki wa anti ila khair engkau tetap berada pada posisimu ini kamu tidak termasuk albat kamu tempatmu ada disini wa anti ila khair dan kamu adalah orang yang baik kamu tetap orang yang baik tapi kamu bukan alul baik satu riwayat dari sunan tirmedi yang tidak kita ragukan lagi kesahihannya membuktikan siapa alul baik nabi dan siapa yang bukan alul baik nabi yang baik dan siapa yang baik dan siapa yang baik